Intro Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan tiba di Pelabuhan Pendaratan Ikan, PPI, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Pantauan wartakotalife.com, Anies tiba pukul 7.17 Witt. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu datang ditemani sang istri, Ferry Farhati. Anies nampak mengenakan kaos hitam bertuliskan, Sorong 40 Kota Maju Indonesia. Kedatangan Anies disambut riuh penjual dan pembeli di lokasi tersebut, Anies segera berinteraksi dengan penjual daun pepaya, sagu, pinang, dan penjual ikan. Saat memasuki area penjualan ikan, teriakan dukungan Anies disambut beberapa kali dengan teriakan nama calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Anies menyempatkan diri membeli sagu dan pinang ke pedagang yang berjualan di pelabuhan tersebut. Antusiasme warga membuat jalanan macet dan menghalangi beberapa aktivitas pedagang ikan. Beberapa pedagang bahkan terlihat kesal karena dagangan mereka terinjak oleh masa yang menyambut kedatangan Anies. Anies menanggapi teriakan paslon lain saat acara kampanyenya tersebut. Dia mengatakan perbedaan pilihan adalah hal biasa yang dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sebelumnya diberitakan, calon presiden, Capres, Anies Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, hari ini, Selasa, 16 Januari 2023. Selamat menikmati.